selamat pagi tribuners kembali lagi bersama saya reporter tribun kalteng.com pangkampangnya saat ini saya berada di jalan trans kalimantan palangkeraya buntok dimana pada beberapa hari yang lalu terdapat cekungan di jalan atau dekat tikungan menuju ke arah jalan trans kalimantan penda barat dia saat ini saya langsung berada di lokasi melihat bagaimana cekungan tersebut saat ini sudah ditambal namun karena di bawah dari cekungan di jalan ini adalah gorong-gorong ditakutkan ini menjadi seperti di kering pangi terutama yang melintasi jalan ini adalah kendaraan kendaraan roda 2 roda 4 atau lebih bahkan kendaraan-kendaraan besar lainnya dan disini juga sudah dipasang traffic on untuk para pengendara berhati-hati namun dengan tambalan seperti ini apakah ini berpengaruh atau tidak karena tambalan ini hanya menambal bagian atasnya saja dan pada beberapa hari yang lalu juga terdapat mobil yang terhentak atau suspensinya karena cekungan ini cukup dalam bisa kita lihat dari gunas dan ini juga tidak ditambal atau tidak diperbaiki secepatnya bisa membuat bumper belakang atau depan para pengendara atau pengguna mobil kendaraan roda 4 atau lebih terhentak bahkan bisa terjadi kecelakaan terlebih ini adalah tikungan dimana sangat berbahaya jika terjadi kecelakaan dan juga ini di bawahnya juga ada sungai juga lalu di sebelahnya ada pembatas jalan dan bisa kita lihat tribuners jalannya retak dan ini nah ini adalah bisa diperkirakan bahwa ini adalah goresan dari kendaraan yang melintas sini saat sedang melaju sehingga bagian belakang mobil atau kendaraan kendaraan lainnya menghantam asfal dan ada pula retak-retakan retakan-retakan yang terjadi dan ini juga akan mematikan jalur lalu lintas dari kota Palangka Raya menuju daerah lain ataupun sebaliknya dan kita berharap semoga ini cepat ditangani walaupun memang sudah ditangani dengan penimbunan atau penambalan asfal pada bagian yang cekung namun tetap saja masih menurut saya masih belum masih belum berpengaruh karena di bawah ini ada ada gorong-gorongnya mungkin dari bagian itu sudah mulai longsor atau terkikis akibat umur atau usia dari gorong-gorong tersebut atau dari usia jalan yang memang sudah tidak kuat menahan beban di atas asfal atau jalan ini nah tribuners mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan langsung dari lokasi terima kasih sudah menonton selamat berakhir pekan Tribun Network mata lokal menjangkau Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati